Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maka Allah akan menutup bagusnya aman Dan kita tidak bisa Kalau kita sholat misalkan Allah menutup harus khusus Kalau khusus bayarannya penuh Kalau tidak, tidak ada bayaran Ya kita tidak pernah bisa dapat Yang pertama Kemudian yang kedua Andaikan nikmat Allah itu ditutup Kita disuruh mensyukuri nikmat Itu ibadat kita walaupun seumur hidup itu sudah cukup dipakai bayar nikmat Sering saya ceritakan Rasulullah ketika menjelaskan bahwa kita Nanti di akhirat itu ada orang di perintah masuk surga Kamu masuk surga dengan rahmatku Apa kata orangnya Allah Saya buru ketika hidup di dunia Selalu beribadat kepadamu Dan tidak pernah maksiat Dan itu 70 tahun saya pakai ibadat berusaha Ya mungkin umur 15 balik Matinya umur 85 70 tahun dihabiskan untuk ibadat Begitu disuruh masuk surga dengan rahmat Orangnya itu kebingin masuk surga dengan aman Ternyata Allah manggil malaikat Taruh nisah Pimbangan nama Pimbangan ibadatnya orang ini yang 70 tahun Tidak pernah maksiat Dengan nikmat yang aku berikan Satu saja Mata sebelah Bukan dua Mata ini sebelah Ternyata Amal 70 tahun yang ibadat Tidak pernah maksiat itu Kalah dengan nikmat mata Berarti amal 70 tahun itu tidak cukup Dipakai untuk mensyukuri nikmat mata Belum yang lain Dan ini miliatan nikmat yang ada pada kita Makanya Kata Allah Wa ita'udu nikmat Allah La tuksuh Andaikan kalian menghitung nikmat Allah Tidak akan mampu Tidak bisa dihitung nikmat Allah Dan Alhamdulillah kita tak akan dihitung Tidak dihitung Bahkan ini menjaga Ma'anan Mata yang itu lagi Begitu Baik-baik Alhamdulillah Guru saya Kalau mengajari saya Ya abenek Allah Itu nuntut Ucapkan Alhamdulillah Kepadamu Tiap satu Diji nasi Susah Satu piring Leren ngidup Tadi janggi mulut Di situ Di situ Walau Jumut Di blog Alhamdulillah Alhamdulillah Keduti Susah Jadi Ikhlas Itu yang diminta oleh Allah Kemudian yang ke-8 Yang paling dicintai oleh Allah Dari hamba-hambanya Iyalah Orang yang ketika berpuasa itu Menegerakan untuk berbuka Ini Habis yang ke-8 Kalau tadi di Zira Nadawiyah Itu di dalam liajah lain Ketika Rasulullah Mau bangun masjid di Madinah Para sahabat angsor Ini berarti Semua pada menawarkan tanah Ya Rasul, bangun masjid itu Di tanah saya saja Yang satu di tanah saya saja Jadi semua mengusulkan untuk bangun masjid Di tanahnya Jadi Untuk satu ulusan ini Kita tidak bisa Nandingi sahabat itu tidak berusaha Ada orang selera Ustaz yang tidak bangun masjid Itu salahku Tidak menuju masjid Mari misalnya Ketepakan di Gerembung Misalnya Ada-ada Ada Kalau di Surat Raya ada Bapaknya Wakuk musyola Anak ingat Ada Ada Bapaknya 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 Ini Bapaknya Ini Bapaknya Maksud Bapaknya Bapaknya Aku tidak Bapaknya 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 Tidak menuju surat Bapaknya makanya akhirnya Rasulullah itu gini saja jadi semua niat baik kalian jaya terima kemudian akhirnya onta Rasulullah itu dijalankan nanti onta itu berhenti di mana ya di situ tanah itu akan ditempati pembangunan masjid maka di dalam biaya tadi juga dijelaskan ketika Rasulullah ngarik tempat tinggal ternyata onta nya berhenti di tempatnya Abu Ali Al-Mansori kemudian ketika bangun masjid jadi situ di sebelahnya rumah Rasulullah itu di makam kemudian masjidnya ya Rauda itu jadi makanya kata Rasulullah antara mimbarku dan rumahku itu Rauda tangan surga makanya mesti rebutkan orang di situ Rasulullah ngarik masjid pertama ketika di Madinah itu menghadap baik tim faktis gak tahu ya saya kalau gak bingung kalau disana itu gak pikir ngadepnya masjid Nabawi itu ke arah Kak Ba Ibu datang itu kayaknya keluar ya kalau matahari kan keluar berarti dulu mungkin sebelum itu itu menghadapnya ke utara ketika ada baik tim mati sekarang di Pak Westi jadi kurangnya gampang antara Madinah dan Pak Westi jadi kita lanjutkan habis ke sembilan dan tadi saya jelaskan sikit belum tuntas ya ketika Rasulullah menjelaskan pada kita tadi masjidnya kita dikasih info sedikit sama penulis Masjid Nabawi masjid Rasulullah itu atapnya dari daun kurmana kemudian tiangnya dari daun kurmana kemudian lantainya itu dari pasir yang kadang ada kerikik-kerikik kecil itu lantai masjid Rasulullah di situ keluar sahabat-sahabat Rasulullah yang iman yang luar biasa semuanya kakasih Allah masjidnya pasir kalau sekarang masjid kita ini lantainya harus bagus jadi itu kok no karpet mampu terusin sembahyang terus disumuh juga asik tapi kalau pengajian didik itu saya ingin untuk mengantuk kemarin ditanya sama ibu saya diceritai katanya Ustaz ibu kalau ngaji tidak pernah ngantuk resepnya apa senang ngaji itu kepingin tidak ngantuk itu resepnya satu jadi senang ngaji tak mungkin ada luang pacaran meniringan di pacaran terus ngantuk kepeduk-peduk itu ibu ya kepeksan duduk pacaran jadi sejati-sejati kakeping kepeduk pacaran cuma kepeduk ini ngantuk orang yang lapar ketemu yang dicintai dikitab munabiat itu dikitab munabiat itu diceritakan ada seorang wali perempuan ketika muslim sama kafir itu berperan ketawan orang ketawan yang muslim dan orang ini pintar akhirnya lolos setelah lolos dari tempat kawanannya itu lari sampai beberapa fase diterangkan disitu ketika lari itu haus lapar berhenti baca kumuh langsung gak haus terus tenang terus lari lagi setelah itu gak haus jauh lagi haus lapar berhenti baca kumuh langsung kalau sudah cinta sama bulu mesti kenyak jadi itu ukuran cinta makanya kata rasulullah kesejadian cinta itu alaf alafafi aksame terbagi pada tiga bagian apa yang pertama cinta yang sejati kata rasulullah itu terbagi atas tiga macam bagian yang pertama lebih memilih ucapannya yang dicintai daripada ucapan selain yang dicintai ayah taro kalamah habibi ala kalamil wui ini kesejadian cinta rasulullah jadi kalau kita cinta kepada Allah mungkin kita lebih senang dan lebih cinta untuk lebih mengutamakan membaca Al-Quran daripada membaca koran mesti Al-Quran karena Al-Quran itu ucapan atau kalam Allah atau firman Allah atau ucapan yang kita cintai lebih memilih itu daripada ucapannya selain yang dicintai seorang suami ngaku cinta kepada istri seorang suami ngaku cinta kepada istri mesti semuanya tak muni apa di rumah di barat kek nujuh ilimu ilimu dan seorang suami ngaku cinta kepada istri dan seorang suami ngaku cinta kepada istri lalu misalnya ya kata tapi cinta ya seperti itu kemudian yang kedua ayah taro mujala sata habibi lebih senang duduk bersama yang dicintai daripada duduk dengan selain yang dicintai kemudian yang ketiga Pakatullah Rasulullah ayah taro mujala habibi lebih memilih lidonya yang dicintai daripada selain yang dicintai disitu dimulikin saya boleh contohkan sedikit saya dulu itu masih mudah dikumpul sama orang-orang yang doyang rokok tadi sehingga kalau tidak punya orang itu tuku mbak kau terus digelitir jadi saya dulu ketika masuk mudah itu sit menkren-kreni bentul biu rokok bentul biu sekarang kan tidak ada itu kemudian begitu kenalnya-nya nanya-nya itu tahu saya rokok masih diam begitu habis saya hita saya lama ngomong ini kulun dan sumanku yang rokok aku langsung lari saya lebih memilih ucapannya yang saya cintai daripada yang lain begitu gak rokok, ketemu di luar semua orang bukan merokok saya ini, nusul nusul, kata reken kita lalu merokok merokok, bukan betul-betul saja ini merokok, ini merokok larang saya gak maaf jadi merokok, jangan kita diberikan kita menang, nusul kata reken berarti cinta kemudian yang kedua lebih memilih duduk bersama yang dicintai orang lukmin yang cinta kepada Allah kalau bisa duduk, kemudian baca-baca berpikir dengan Allah, itu asik dicat nanti bagaimana, mau laku nanti ngopi, eh seduk ini banyaknya itu tas bagi tapi tas bagi-bagi terus dudal ngopi, berarti tanda yang ketiga lebih memilih lidonya yang dicintai daripada selain yang dicintai itu urusan mahabra dalam dekatan yang ada sembilan 6 kurang 20 lima tiga sembilan biar cam menang hatisan ke sembilan hatisan ke sembilan min isari min isari fuma abadadu lahnam khairan min lahmihi wadhanam khairan min damihi fuma yastaknifun ini ini satu hadis di hadis kutsi nomor 9 dari Abu Rehron Allah menjelaskan kepada kita jika aku jika aku menguji kepada hambaku yang mu'min jadi disini ada abdi mu'minah jadi disini ada mutub harusnya kalimatnya abdudhan kemudian dimutub sama yak mutakal idhanya idhatorfia kalau kita bernadari itu idhah itu dhormun lima yastakniflu min azamani terus makna sakti langsung pun dijawab itu guru saya dulu makna jadi idhah ini bisa menjadi sakti dan ini idhatorfia yaitu ketika ketika kalau itu aku menguji abdi hambaku ini mutub tidak ada pangkat paling hebat yang diberikan kepada seorang manusia hamba kecuali ketika Allah nangit hambaku abdi karena tadi malam kan ada orang yang jadi hamba bilan hamba dinam hamba istri hamba anak hamba dunia dan sebagainya itu ketika alikam ini abdi hambaku kemudian ada al-mu'minah ini jadi na'atnya abdan cuman karena abdannya mutub menjadi abdi apabila aku memberi ujian atau uji kepada hambaku yang mu'min fasobah kemudian bersatu salam yashkuni dan tidak mewadulkan atau mengeluh kepada disini wadi pengunjung pengunjungnya jadi mungkin saya contohkan sedikit misalkan ada bapak Allah yang sakit kemudian ada yang sampah apa kata Allah ketika aku uji sakit itu dia tidak mengeluh kepada pengunjung pengunjungnya yang sampah apa kata Allah jaminannya aku akan tukar baginya jadi disini aku bebaskan ia dari ini usara itu tawanan aku bebaskan ia dari tawanan ku jadi kita jadi orang yang bebas merdeka dibebaskan dari isari tawanan jadi kita tidak akan diberbudak urus sapa saja tidak akan ditawang urus sapa saja ketika kita cuci benar bisa sabar dan tidak wadul kepada yang sampah pengunjung pengunjungnya kemudian sumah ini dilanjutkan sama Allah aku aku akan menggantinya ini kalau aku dipakai fiilmati berarti sudah telah aku gantikan nanti sudah diganti lahman dagingnya khairan daging yang lebih baik min lahmi dari dagingnya asalnya wadaman dan darah khairan yang lebih baik min dami dari apa darah sebetulnya fuma yasta'niful amalah ini istiqna kemudian setelah itu hamba aku boleh memperbarui amal dan setelah buji itu langsung bersih dosanya daging yang haron itu diganti bagian yang halal darah yang mengalir haron itu diganti dengan darah yang yang lebih baik dari darah yang semula kemudian fuma yasta'niful amal setelah setelah itu boleh memperbarui amal jadi ketika setelah itu beramal setelah di uji amal itu dicatat amal baru semua seperti tidak punya dosa sama sekali tapi syaratnya ini syaratnya yang pertama ujian itu ketika diterima orangnya adalah mu'min yang kedua fasobar sabar sabar itu ya tidak melu ya tidak sabar ya tidak tidak merudu kemudian salam yasuni ila wadih tidak mengeluh atau wadih kepada orang-orang yang mengunjunginya pasir mengundungi yang mengunjungi jokatan tako tadi ada sambang kongloraku di tempat berjudul ini tako ya abu 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 abis ini pernah dibahas oleh beberapa ulama ya apa kalau orang itu doji waduh sama dokter tidak jalan waduh sama dokter itu tidak liru dokter itu sekolah tapi dokter tidak muru ini muru ini dokter saya periksa bapak sampai kakak periksaan saya gak tahu kan saya meru ini lorok ya bernik 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 anakku gak enak jadi bernik dokter bernik 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 enak 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 keluar ini sampai nampak sumpah semua keluar 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 apa sumpah bunda maksudnya sakitnya makanya sumpah dok boleh di rumah kan pandemi misalnya kata dokter pintar keluar di rumah sumpah kok karena orang sumpah korona misalnya ya rupet yang enak ya selalu saya bareng mau saya kata sumpah kami jadi kata guru saya dokter itu andaikan ikhlas gak bisa diukur dan kadang dokter kata guru saya gak tahu malu jadi mari meriksa 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 buka resep ngetok nopet muning ini berapa dok sekian saja saja larang ngomong saja bayar terus nanti kalau tiga hari belum enak kembali lagi ya bu ya ini sama guru saya tak berhati gratis bu bu mesti balik mana itu gratis garansi mana terapian servis sepeda servis sepeda itu begitu bayar ngantiki ngantiki dicacat gak enak kamu 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 gak bayar jadi jaringan itu sampai betong ini balik mungkin itu jaringan tempat ini kalau ini kalau bisa bayar tidak jaringan tidak dapat 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 tidak dapat jadi sudah memperbaiki tidak bisa baik kembali bayar mana ini suruh bayar harusnya kan enggak makanya mungkin kemarin pernah saya ceritakan ketika Rasul itu didatangi seorang sahabat kemudian sahabat ini ngomong gini ya Rasul anak saya sudah besar ya Rasul mau saya carikan kerjaan karena nanti persiapan untuk perumah tangga dan seterusnya saya minta saran dari Rasul anak saya ini di pekerjaan di pekerjaan apa yang paling baik apa kata Rasulullah kalau bisa bukan tarangan harum cuma nasihat karena ini tidak saran jangan dipekerjakan di tiga tempat apa yang pertama anakmu gak usah bekerja atau punya pekerjaan jual makanannya orang mu'min atau bahan makannya orang mu'min kenapa ya Rasul takut nanti kalau anakmu butuh uang kemudian kritikan mimbul bahan makannya orang mu'min untuk dijual agak mahal dan itu empat puluh hari itu kata Rasulullah sudah masuk etika dan timbunan dan itu hal makanya mungkin ini menyenangkan kalau dagang meragang 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 orang-orang sekarang barangnya yang ambil kemarin murah masih banyak sekarang naik laju yang sulit ketemu barokan di situ kalau di sini di sini mengambil lagi yang naik itu dijual naik kenapa ini warok saja hati-hati karena apalagi sudah lebih dari empat puluh hari itu termasuk tenah hukum di karting dan itu suruh hati-hati sama Rasulullah jangan bahkan mungkin solusinya itu terus bagaimana bukan kalau saya ulang boleh jari ini nampok lapas nanti 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 dijual naik yang kedua terus belajar sekarang tidak bergabal di gula misalnya ingin bergabal 500 sehingga sekarang tidak langsung 595 langsung di belak ini langsung saya nampok 500 bolong ngeluk 600 kurang ya itu sebenarnya apa baroka itu apa baroka itu seakan-akan banyak tapi kurang makba akhirnya lihat orang ini bang gula itu namanya gak baroka caranya gula sehingga 500 bolong begitu di belak ini bagian sekarang naik ya sekarang naik langsung diunggang pada sinapok ini jual murah yang seperti ngambil kemarin nanti uangnya dipakai murah murah tutup kok kurang seperti itu tidak kurang orang murah orang murah itu dapat berkaran kemudian yang kedua kata Rasulullah jangan anakmu kamu pakai jatang di tempat penembelian di tempat tukang jatang kenapa kenapa ya Rasul saya takut nanti anakmu hilang kasih sayangnya kepada makhluk Allah muka ini beleh susul karena senti beleh di belak kamu kok lantuk konconik banyak beleh misalnya gak ada kasih sayang kepada makhluk Allah kemudian yang ketiga kata Rasulullah anakmu jangan kamu suruh jual kain tavan kalau dulu ya beli sekarang kan ada jatang tadi jangan kamu suruh menjual kain kenapa ya Rasul saya kepingin umatku itu panjang umur kan tapi anakmu nanti rumah umatku mati jadi balik nanti kira-kira kira-kira dokter gak tahu juruwati angin-angin kok kain orang lor yang kira-kira gak tahu kira-kira terus buka traket do'omah masing tulisan darah larang ke seni tetap di sini tengok-tengok kain 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 ya Allah menuduk lagi tapi hatinya kok kain 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 enak sih kain 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 yang disutip mari batu mudah-mudahan cepat sembuh tapi obatnya tidak balik misalnya misalnya uya aduh kok si panceng ya berarti obatnya minta ibu lakit maaf ya orang ikilah enak misalnya misalnya gitu terus tak tak kok ini kira-kira orang kain kain orang orang yang jual batu misalnya kira-kira orang mati orang 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 lakit terus orang lakit 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 sampai tidak lakit 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 Nah, itu. Sama. Jadi, dokter itu tidak ada orang yang berlaku, tidak berwaras-waras. Wah, dokter itu berlaku, berlaku, berlaku. Itu sudah lama. Kemudian, sering saya jelaskan, apa kata Rasulullah? Fungsinya COVID itu adalah menghidupkan, menghibur. Andai yang dokter itu menghibur, orang yang diuji oleh Allah saya itu, tenang, datanglah, saya. Sayangnya, dokternya malah kadang naku-naku di rumah ada dokter saya ini. Uang bukti dalam suntik, itu sepeda biasa, sehat, itu untuk pun dicatat positif, pun bilang, coba, doa, 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 doa. Mau, ya, tak boleh, tidak. Apa, diketin? Bapak positif, ya, dok. Kalau begitu saya isolasi, mau tidak, tidak bisa, Pak. Di sini, ada tanah. Nanti, tidak ada biaya. Semuanya gratis dibiayai. Pemerintah, bernyata disuntik, disuntik. Ini tonggannya adik, adik saya yang akan mati, padahal mudah liai, bawa sepeda. Dia di sampah pertama masih hidup itu, begitu saya disuntik, cairah itu langsung mutik, ambruk. Seperti itu kita pulih. Terus aku mulih. Aku mulih. Apa ancamannya? Kalau pulang, ditotal mulai awal biayanya. Dan ada sanksi, ada di sini. Dia ngomong-ngomong dulu, ya, Pak. Jaluk dendok, tidak bayar. Itu dengan totalannya, tidak bayar. Seperti ada di sini. RSI pun. Ya, itu tetap nggak ngolih. Tapi, Pak, kumpul PCR, ya. Ini banyak-banyak surabah, ya. Ini duit, ya, oke. Sampai ada yang PCR, itu tetap limo. Temp limo, nyacat. PCR. Pertama, hasilnya, positif. Tapi, tidak bisa dilaporkan. Terus, selang beberapa jam berangkat lagi. Yang kedua, negatif. Terus, lagi, PCR lagi. Yang ketiga, positif. Terus, yang terakhir, negatif, makanya lolos. Yang terakhir, negatif. Itu empat kali. Positif, negatif. Positif, negatif. Dan biaya sendiri. Satu juta lebih. Nggak tahu, Pak Jum. Berapa, Pak Jum? Satu juta dua ratus. Sekarang mungkin turun. Jadi, ternyata anak itu, ya, dikuatai sama mereka. Lapa yang nyangkanya itu. Makanya, kata Allah, Aku, apa kata sangka, Pak? Kalau aku menyangka ini, ya, sudah jadi. Makanya, kita diajari sama Rasulullah. Tidaklah, kita itu menyangka baik sama Allah. Rasulullah itu kalau menyangkanya orang sakit dipegang panas. Kalimantan yang keluar labak satu huri itu udah nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa. Ketiknya ini orang sakit dipegang panas. Sehingga orang kok, ini. Wah, kayak tonggokku wili. Moti. Kita begini. Nah, ini ini. Karena nyoakan, kayak tonggokku nyangkagi orang lorok ini muli langsung mati. Kita langsung beresan-esan. Sang lorok dipegang, yang mati. Yang lorok, tanggokku wilih. Nah, nyoakan nyoakan mana. Sakit sama saya, nyangkagi orang lorok, muli, mati. jadi suruh dan ini yang kita pelajari jadi hadis yang ke-9 Allah menjelaskan pada kita kalau aku memuji hambaku yang mungkin kemudian bersabar dan tidak mengeluh atau mewabulkan aku ini kepada pengunjung-pengunjungnya karena banyak orangnya itu kalau aku membuat sholat kalau aku lakonan kalau aku membuat sosok dengan kemis kalau aku menjelaskan kalau aku menjelaskan aku menjelaskan aku protes dengan suatu aku menjelaskan tidak biasa aku menjelaskan seperti ini ini lagi panas kumat sumuk kadang begitu ke sudan hujan bentina yang ngomel bentina wujan aku menjelaskan aku menjelaskan aku menjelaskan jadi katmari uba-ubba di bawah itu jangan dibebe gremis aku menjelaskan gremis 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 jembat cuman ini oke Tadi kan ngomong panas yang sumuk yang sumuk yang aduh ngomong ad sugar itu malaikat yang benih yang anget kubu orang itu kita ini yang bisa kita belajarin sedikit ini di jadi yang memangkan tadi tadi yang diam karena soalnya tidak kenang itu pahalanya tambah utup malah yang tadi dicatat tegas karena apa? karena misalkan di protes itu menangnya itu kita ngaji duduk di majelis ilmu gak bisa duduk dengan duduk di tempat yang lain sekali duduk sebentar saja langsung habis itu dosa bersih semua andaikan kita turun pulang ngaji ini mati masuk surda karena dosanya sudah bersih dan apa kata rasulullah jurus akun fil majalisi ini khairun min awfir roh ati kita duduk sebentar di majelis ilmu itu lebih baik dari sholat jumlah seribur kita yang gak ngara tahu sholat zew terlulik dan semua dosa diakuin dan jangankan cuma para malaikat semua ini pohon-pohon batu apa saja yang ada disini menyaksikan bahwa kita duduk di majelis ilmu itu senden itu senden itu senden yang ngomongnya ya Allah ngaji ya Allah pula dicentuhi padahal pula biasa dilugui ini ini mudah-mudahan sedikit ini menjadi yang memanfaat dan keperangan yang berapa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih